Medali Wasiat Jilid 47 Karyat Sin Lung Jin Yong Para kesatria melengat, sama sekali mereka tidak menduga pihak Leong Bok Chu ternyata sedemikian baik hati Segera ada beberapa orang mengajukan pertanyaan, dan kalau saat ini juga kami hendak berangkat, boleh atau tidak tentu saja boleh sahut Leong To Chu Memangnya kalian anggap aku dan Bok Hyante orang macam apa? Pelayanan kami yang kurang sempurna ini sudah membuat kami malu, masakan sekarang kami berani menahan para tamu perasaan semua orang menjadi lega Jika pihak Leong Bok Chu sudah menyatakan demikian, rasanya tidak mungkin mereka menjilat ludahnya sendiri Macam apakah lukisan kuno yang dimaksudkan itu agaknya tiada halangannya ikut melihatnya Begitulah beramai-ramai mereka lantas memasuki ruangan gua itu Pada kamar pertama mereka melihat dinding batu di sebelah timur tergosok dengan halus dan licin Di atas dinding itu ada ukiran lukisan dan tulisan Di dalam kamar itu sudah ada belasan orang, ada yang sedang merenung, ada yang lagi semadi Ada pula yang memejamkan mati sambil komat kami tentang apa yang sedang digumamkan sendiri Malahan ada 3-4 orang lagi yang sedang berdebat Tiba-tiba Pak Chu Chai mengenali seorang di antaranya, serunya terkejut Un Sam Ko, kiranya kau, kau berada di sini Yang ditegur itu adalah seorang kakek berbaju hitam yang sedang mondar-mandir di depan lukisan dinding itu Namanya Un Jin Ho, ketua Pak Sian Kiam di Soatang Dia adalah sahabat Karipek, Ak Chu Chai Dengan tersenyum ia hanya menjawab Ya, mengapa baru sekarang kau ia datang belasan tahun yang lalu Kudengar engkau telah diundang ke Liongok Tusini Kukira engkau sudah, sudah wafat? Siapa duga, aku tetap sehat walafiat dan sedang meyakinkan ilmu silat tertinggi di sini Siapa bilang aku sudah mati sahutun Jin Ho Sungguh sayang kau datang terlambat Coba lihat, lukisan ini menurut keterangan yang tercatat di sini mengatakan Begitulah sambil bicara ia terus menunjukkan huruf-huruf kecil yang terukir di atas dinding itu kepada Pak A Chu Chai Namun Pak A Chu Chai buru-buru ingin tanya keadaan seng sahabat yang berpisah sekian lamanya itu Maka kembali ia tanya, Un Sam Ko, bagaimana hidupmu di sini selama 10 tahun ini? Mengapa sama sekali kau tidak mengirim kabar ke rumah? Eh, Un Sam Ko, ini adalah cucu menantuku Coba lihat, lumayan bukan orangnya Hayo, Cah, lekas memberi hormat kepada Un Sam Yaya Ciok Boh Tian lantas melangkah maju dan menjura kepada Un Jin Ho sambil mengapa Un Jin Ho hanya menjawab acuh tak acuh saja Memandang saja Sungkan, dia masih terus sibuk merenungkan arti lukisan dinding sambil bergaya dengan tangannya Mendadak ia memukul ke depan sambil berseru Pek Heng, mungkin beginilah caranya menurut lukisan ini Pek A Chu Chai menjadi ikut-ikut memerhatikan lukisan dinding itu dengan catatan-catatan di pinggirnya Setelah Komat Kamit membaca sendiri, ia merenung sejenak Kemudian berkata, Un Sam Ko, menurut pendapatku seharusnya begini Tidak bisa, mendadak Un Jin Ho membantah Di situ tertulis, begitulah Ciok Boh Tian menjadi kesal karena tidak paham apa yang didebatkan kedua orang tua itu Memangnya ia pun buta huruf sehingga tidak dapat membaca apa yang tertulis di dinding Saking isengnya ia coba mendatangi kamar batu kedua Begitu masuk segera terasalah sambaran angin senjata yang tajam Ternyata ada tujuh pasang orang sedang bertanding pedang Semuanya belum dikenalnya, terang bukan orang-orang yang ikut dalam perjamuan tadi Ia menduga tentu tokoh-tokoh perselatan yang diundang datang pada perjamuan yang lebih dahulu Ilmu pedang yang dimainkan orang-orang itu tiada yang sama Tapi semuanya sangat bagus dan aneka macam perubahannya Tertampak dua orang di antaranya telah bergebrak beberapa jurus pula, lalu berhenti Seorang tua berjenggot putih lantas berkata Laut te, jurus pemikiranmu tadi apa tidak keliru? Hendaklah ingat inti kekuatan ilmu pedang terletak pada Ah, rupanya to aku terlalu berat sebelah dan melupakan titik lain yang lebih penting Demikian bantah kakek lain yang berjenggot hitam Bukankah di situ tertulis? Begitulah kembali Boh Tian mendengar perdebatan sengit karena selisih paham tentang arti lukisan di dinding Ia coba mendekati dua orang yang lain Tertampak kedua orang ini bertarung dengan cepat sekali Tapi sejenak kemudian mereka pun lantas berhenti dan mulai berbantahan seperti pasangan-pasangan tadi Sesudah dekat dinding, Boh Tian melihat di atas dinding itu penuh terukir huruf-huruf kecil Memangnya dia buta huruf, maka ia pun tidak ambil pusing huruf apakah itu Hanya di antara huruf-huruf itu terukir pula beberapa puluh pedang Bentuk pedang-pedang itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang ujungnya mengacung ke atas dan ada yang mengarah ke bawah Ada yang miring seakan-akan sedang melayang, ada yang melintang seperti jatuh ke bawah Untuk membaca dia tidak dapat, tapi melihat gambar tidaklah sukar bagi Tzuok Boh Tian Ia coba melihat terus sampai pedang ke-12, sekonyong-konyong kikut hiat di bahu kanan terasa nyos panas Suatu arus hawa panas seakan-akan bergolak Waktu ia memerhatikan pedang ke-13, arus hawa panas itu lantas menyalur kengkoli hiat Ketika memandang pedang ke-14, arus panas itu terus menyusur ke kiok ti hiat Begitulah hawa panas itu makin lama makin bergolak dan terus membanjir dari dalam perut Diam-diam Boh Tian merasa heran, sejak aku berlatih menurut garis urat nadi yang terlukis di boneka kayu itu Tenaga dalamku lantas tambah kuat, tapi selamanya tidak pernah bergolak seperti sekarang ini Entah apakah sebabnya? Rasa perutku panas seperti dibakar Besar kemungkinan racun di dalam lapat cok itu telah mulai bekerja Teringat akan racun di dalam jenang itu, mau tak mau ia menjadi khawatir Tapi waktu dia pandang ukiran pedang di atas dinding pula, segera tenaga dalamnya lantas berjalan menurut urat nadinya Hawa panas dalam perutnya lambat laun tersebar merata di seluruh hiatu tubuhnya Segera ia mengulangi lagi mulai dari ukiran pedang yang pertama dan ternyata tenaga dalam itu lantas berjalan dengan lancar menurutkan garis hiatu secara teratur dan berakhir sampai di siang yang hiat di bagian tangan Ia pikir ukiran pedang itu kiranya ada hubungannya dengan cara menyalurkan tenaga dalam Cuma sayang aku tidak bisa bakal, kalau tidak tentu aku akan dapat meyakinkan semacam ilmu pedang menurut keterangan di atas dinding ini Ah, benar, teg-ye-aye-ah sedang berlatih di kamar pertama sana, biarlah ku minta penjelasan padanya Berpikir begitu ia lantas datang kembali ke kamar batu pertama Dilihatnya Peacu Chai dan Un Jin Ho masih asik bergebrak dengan menggunakan pedang kayu Setiap berapa jurus lalu berhenti dan saling berdebat menurut pendapat masing-masing Pada suatu kesempatan Ciok Boh Tian coba menarik-narik lengan baju Peacu Chai dan bertanya Ya ya, apakah arti tulisan-tulisan itu dengan acuh-ta'acuh Peacu Chai memberi penjelasan beberapa kalimat Tapi Un Jin Ho lantas menyela, salah, salah Baheng, meski ilmu silatmu cukup tinggi, tapi aku sudah tinggal belasan tahun di sini Masakah sia-sia saja latihanku selama ini? Beberapa bagian di antaranya pastilah kau belum bisa memahaminya Coba lihat ini, Boh Tian menjadi kesal lagi melihat mereka berdebat terus-menerus Pikirnya, rupanya tulisan yang terukir di dinding ini sedemikian sukarnya untuk dipahami Sehingga selama berpuluh tahun orang-orang kosan dan kaum jerdik pandai yang telah diundang kemari oleh Leong dan Bok Tochuto Masih belum dapat memecahkan arti yang sebenarnya Aku sendiri buta uruf, buat apa aku mesti ikut pusing-pusing memikirkan seperti mereka Ia coba mengelilingi ruangan itu, dilihatnya orang-orang yang berada di situ Semuanya lagi berbantahan dan saling mempertahankan pandangannya sendiri-sendiri Karena iseng, ia coba melihat gambar yang terukir di atas dinding Ternyata lukisan di kamar pertama ini bukan dalam bentuk pedang, tapi adalah seorang pelajar muda, lain tidak Ia merasa gambar itu sangat indah sehingga tanpa merasa ia memandangnya beberapa kali Tapi mendadak yan ek hiat di lambung kanan mendadak berdenyut, suatu arus hawa panas lantas timbul dari siow yang keng Urat nadi di bagian kaki, terus menyalur ke atas tubuh Bohtian menjadi girang Ia coba meneliti pula lukisan dinding itu, ternyata setiap garis dan setiap gores lukisan itu satu sama lain berhubungan Ia pikir goresan lukisan ini kiranya sesuai dengan jalan nadi di dalam tubuh manusia Biarlah aku melatihnya menurut garis-garis yang pernah aku hafalkan dari boneka kayu dahulu Nanti kalau P.Y.A.Y.A. sudah berhasil meyakinkan ilmu silat yang tinggi segera kami dapat pulang bersama Begitulah ia lantas mengikuti goresan-goresan gambar itu, yang seluruhnya meliputi 9X9 sama dengan 81 garis Tapi baru tahun 1930-an gores saja Bohtian sudah merasa lapar Ia istirahat sejenak, dilihatnya di atas meja di pojok kamar situ ada disediakan penganan dan minuman Segera ia menggasaknya hingga kenyang Kemudian meneruskan latihannya pula menurut garis-garis lukisan Bila lelah ia lantas mengasuh, kalau mengantuk lantas tidur Jika lapar sudah ada makanan, ia tidak tahu sudah lewat beberapa hari Namun akhirnya 81 garis lukisan itu benar-benar telah dilatihnya dengan masak Waktu ia pergi mencari P.E.C.U.C.I.A.Y.A. Ternyata kakek itu sudah tiada di dalam kamar Ia berlari ke kamar kedua, ternyata P.E.C.U.C.I.A.Y.A. Sedang bertanding pedang di situ dengan seorang tosu tua Tampaknya ilmu pedang mereka sangat lamban dan jelek Tapi membawa suara angin yang mendesis-desis Nyata mereka telah mencurahkan lewakang ke batang pedang Suatu ketika, terdengar suara krek Pedang kayu di tangan P.E.C.U.C.I.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y.A. Habis bagaimana menurut pendapatmu tanya Guteh Totiang? Menurut kalimat syair itu, begitulah Pek Cucai mulai membantah pula sehingga kembali terjadi perdebatan yang bertelitle. Ciyok Boh Tian merasa lega karena dapat menemukan seng kakek, ia coba menyela, yaa yaa, marilah kita pulang saja apa katamu tanya Pek Cucai dengan asran. Menurut Leong Tocu, katanya setiap saat bila mau kita boleh pergi dari sini, kata Boh Tian. Di pantai sana sudah tersedia kapal, marilah kita berangkat saja, ngaco belu. Kenapa mesti buru-buru bentak cucai dengan gusar? Boh Tian menjadi takut melihat seng kakek marah-marah. Tapi ia berkata pula, nenek sedang menunggu engkau, katanya akan menunggu sampai tanggal 8 bulan 1 nanti. Jika sampai harinya yaa yaa belum pulang juga segera beliau akan membunuh diri dengan terjun ke dalam laut, hah, tanggal 8 bulan 1 Pek Cucai menegas dengan melengkong. Tapi ia lantas menyambung, ah, kita baru beberapa hari berada di sini, kita mempunyai waktu 1 bulan lamanya, biarlah kita tinggal lagi beberapa hari, kenapa mesti khawatir mestinya Boh Tian sudah rindu kepada Asiu, kalau bisa sungguh ia ingin terbang kembali ke tepi pantai sana. Tapi rupanya Pak Cucai benar-benar sudah tenggelam dalam ilmu silat dan ingin menyelami rahasia lukisan dinding itu, sebelum berhasil rasanya sukar disuruh berhenti. Terpaksa Boh Tian tidak berani bicara lagi, ia coba menuju ke kamar batu ketiga. Ternyata di situ sudah ada tiga orang tua dengan dandanan yang ringkas kencang dan lagi berlari-lari dengan menggunakan ginkang yang tinggi. Sambil berlari ketiga orang tiada hentinya berbicara pula, yang dibicarakan rupanya adalah pendapat masing-masing tentang lukisan dinding di situ. Tapi rupanya ketiga orang itu pun tiada mendapatkan kesatuan paham. Boh Tian coba melihat lukisan apa di dinding kamar itu. Kiranya adalah gambar seekor kuda bagus dengan gayanya yang gagah dan tangka sedang berlari, di bawah telapak kaki terlukis pula garis-garis yang menandakan mega sehingga binatang itu seakan-akan sedang melayang di angkasa. Waktu dia mengamat-amati lebih lanjut gorsan-gorsan gambar kuda itu, sekonyong-konyong tenaga dalamnya bergolak lagi, tanpa kuasa ia lantas angkat kaki dan ikut berlari-lari. Begitulah berturut-turut Siok Boh Tian lantas mendatangi kamar batu keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sehingga semua lukisan di dinding kamar-kamar itu dapat diselaminya semua. Kiranya lukisan-lukisan dinding dari 24 kamar batu itu masing-masing diberi penjelasan dengan 24 baik syair kuno. Tapi semuanya sebenarnya merupakan rumus-rumus ilmu pedang, ginkang, luwekang, dan sebagainya yang sangat tinggi. Terkadang Siok Boh Tian dapat memahami dengan sangat cepat, tapi sering juga macet dan makan waktu. Namun demikian tanpa merasa akhirnya lukisan dari 23 kamar batu itu sudah dapat dilatihnya dengan baik. Ia sendiri tidak ingat sudah lewat berapa hari, cuma setiap 2-3 hari sekali tentu dia pergi mendesak Beg Acu Chai untuk pulang. Akan tetapi Beg Acu Chai merasa makin besar hasil pelajarannya terhadap rumusil-musilat di dinding itu, maka makin lama makin keranjingan. Bila Siok Boh Tian mengganggunya, seringkali ia lantas mendamperat, sampai akhirnya ia menjadi gemas, bila pemuda itu mendekat terus dihantam dan ditendangnya supaya enyah. Terpaksa Siok Boh Tian pergi mencari Ho Anit Hui, Ko Sem Nio Chu, dan lain-lain untuk berunding. Tak terduga orang-orang itu pun sudah keranjingan semua asik menyelami ilmu silat menurut ukiran di dinding batu, bahkan mereka lantas minta penjelasan dan petunjuk kepada Siok Boh Tian tentang di mana letak rahasia pelajaran yang belum juga diketemukan itu. Diam-diam Boh Tian terkesiap, pikirnya, meski Leong dan Bok To Chu telah mengundang tokoh-tokoh persilatan ke sini untuk menyelami ilmu silat lukisan dinding ini, ternyata selama puluhan tahun ini tiada seorangpun yang meninggalkan pulau ini dan pulang ke Tionggoan, hal ini menandakan ilmu silat di atas lukisan dinding ini benar-benar membuat setiap orang menjadi keranjingan dan lupa daratan. Untunglah kepandai yang ku rendah, pula Buta Ruf, tentu aku takkan keranjingan seperti mereka sehingga lupa untuk pulang, maka ketika ia, hendak diajak tukar pikiran oleh Ho Anit Hoi dan lain-lain, cepat saja ia meninggalkan mereka. Ia pikir sedikitnya sudah lebih 20 hari tinggal di Leong Bok To, lewat beberapa hari lagi tidak boleh tidak harus lekas-lekas berangkat pulang. Dari 24 kamar batu itu sudah dikunjungi 23 kamar, hanya tinggal satu kamar terakhir saja belum didatangi, bila ukiran dinding kamar terakhir itu pun sudah dilihatnya dan jika Pek Cucai masih tetap tidak mau pulang, terpaksa ia sendiri akan berangkat lebih dulu supaya Supopo dan lain-lain mendapat tahu apa yang terjadi di atas pulau. Begitulah ia lantas menuju ke kamar ke-24. Begitu masuk ke situ lantas tertampak Leong To Chu dan Bok To Chu sedang duduk bersilah di atas kasuran kecil dengan menghadap dinding dan lagi merenung dengan segenap pikiran. Boh Tian sangat menghormat kepada kedua To Chu itu, ia berdiri saja dari jauh. Waktu ia pandang dinding kamar itu, ia menjadi kecewa. Jika dinding kamar-kamar yang lain di samping tulisan-tulisan tentu ada lukisan pula, ternyata dinding kamar terakhir ini tiada sesuatu lukisan apa-apa melainkan tulisan melulu. Jika tiada sesuatu lukisan yang dapat dilihat, biarlah sekarang juga aku permisi kepada Pek Yaya dan segera berangkat pulang saja, demikian pikirnya. Teringat beberapa hari lagi sudah dapat bertemu kembali dengan Supopo, Chiuok Jin dan istrinya, terutama Asiu yang sudah dirindukannya itu, maka ia menjadi sangat senang. Segera ia memberi hormat kepada Liong dan Bok To Chu dan mohon diri, banyak terima kasih atas pelayanan kedua To Chu selama ini, biarlah hari ini juga hamba ingin permisi untuk pulang, namun Liong dan Bok To Chu tetap memusatkan perhatian mereka ke arah dinding dan seperti tidak mendengar ucapannya. Waktu Bok To Chu ikut memandang ke arah dinding, sekonyong-konyong ia merasa huruf-huruf di atas dinding itu seperti berputar-putar sehingga kepalanya merasa pusing. Ia coba pejamkan matu dan tenangkan pikiran, lalu memandang lagi, tapi kembali kepala terasa pusing. Ia merasa heran, aneh benar huruf-huruf ini, bila dipandang lantas kepala terasa puyeng. Karena rasa ingin tahu, ia tidak kapok, kembali ia memandang pula. Ia lihat setiap garis, setiap gerakan huruf itu seakan-akan berubah semua menjadi beradu atau cebong dan sedang bergerak di atas dinding. Tapi bila cuma diperhatikan satu garis saja, maka cebong itu lantas tidak bergerak lagi. Di waktu kecilnya Chiok Boh Tian tinggal di atas gunung yang sungi, di musim semi ia suka menangkap cebong di sungai pegunungan, lalu dipiara di impang kecil yang dibuatnya sendiri untuk melihat kera bagaimana cebong itu berubah menjadi katak. Sekarang dapat melihat lagi barang mainan di waktu kanak-kanak dulu, saking senangnya ia lantas memerhatikan setiap gerak-gerik cebong itu. Setelah memerhatikan sejenak, mendadak Chiang Hiat di bagian punggung terasa berdenyut. Ia sampai terkejut, eh, kiranya cebong-cebong di atas dinding ini sebenarnya ada hubungannya dengan saluran tenaga dalam, waktu ia memandang cebong yang kedua, kembali ke Anki Hiat di bagian punggung berdenyut pula. Cuma saja tenaga dalam antara Chiang Hiat dan Ke Anki Hiat itu sukar dihubungkan. Ketika ia memerhatikan cebong ketiga, tapi sampai sekian lamanya hawa murni di dalam tubuh sama sekali tiada bergerak. Chiok Pangcu memerhatikan Tai Hian Keng ini, kiranya adalah seorang ahli huruf cebong, demikian tiba-tiba tegur seorang dengan nada dingin. Waktu Boh Tian menoleh, kiranya adalah bok tocu yang sedang memandangnya dengan sorot metu yang tajam. Muka Boh Tian menjadi merah, jawabnya dengan tergagat, oh, ti, tidak, hamba sama sekali tidak bisa membaca. Cuma gambar cebong-cebong kecil ini tampaknya sangat menyenangkan, maka aku telah memandanginya, ya, memangnya aku pun merasa heran masakah Chiok Pangcu yang masih begini muda dapat memahami huruf kuno yang amat sukar dipelajari ini, kata bok tocu. Jika demikian biarlah aku takkan memandangnya lagi, supaya tidak mengganggu kedua tocu, sahut Boh Tian. Tidak, kau tidak perlu pergi, boleh kau melihat sesukamu di sini dan juga takkan mengganggu kami, ujar bok tocu. Lalu matanya terpejam pula. Mestinya Boh Tian hendak meninggalkan kamar batu itu, tapi khawatir bok tocu merasa kurang senang. Ia pikir biarlah kupandang sebentar lagi baru keluar dari sini. Tak terduga waktu dia memandang ukiran cebong lagi, mendadak Tiong Chu hiat di bagian perut berdenyut dengan keras seperti ada kodok melompat di dalam perut, pikirnya, aneh, cebong-cebong kecil ini benar-benar aneh, belum menjadi kata sudah lantas melompat-lompat, karena tertarik. Ia lantas memerhatikan lagi setiap cebong itu, berulang-ulang hiat cu di tubuhnya juga lantas bergerak-gerak dan melonjak-lonjak aneh, terkadang dua-tiga tempat hiat cu bisa bertembusan dan hawa murni lantas berjalan dengan lancar, rasa badan menjadi segar sekali. Saking keseng-semnya ia sampai lupa daratan, tak kenal lelah dan waktu. Asal merasa lapar ia lantas makan penganan yang tersedia di situ, habis itu lantas berlatih pula. Makin berlatih makin banyak hiat cu di dalam tubuhnya yang dapat dihubungkan. Ia merasa cebong-cebong kecil itu telah berpindah semua ke dalam urat nadinya dan seperti sudah berubah menjadi katak dan melompat-lompat di dalam tubuhnya. Untuk selanjutnya ia benar-benar seperti kesurupan setan, dia hanya memandangi huruf-huruf cebong di atas dinding. Jika lelah ia mengasuh sebentar, lalu berlatih lagi. Ia benar-benar sudah keranjingan terhadap beribu-ibu dan berlaksa-laksa cebong kecil di atas dinding itu. Entah sudah lewat beberapa hari lagi, sekonyong-konyong hawa murni di dalam tubuh terasa bergolak hebat dan berturut-turut telah menembus beberapa bagian yang tadinya macet. Habis itu lantas bergerak dengan dasyatnya laksana air bah melanda, dari perut hawa murni itu lantas menerjang ke ubun-ubun kepala, lalu dari ubun-ubun turun kembali ke perut, makin mengalir makin cepat. Terkejut dan girang pula ciwak bohtian, seketika ia menjadi bimung pula kira bagaimana harus diperbuatnya. Ia merasa sekujur badannya penuh tenaga yang tak tersalurkan. Tanpa merasa kaki dan tangannya lantas bergerak-gerak, ia mainkan ilmu pukulan dari garis-garis lukisan yang dilihatnya di kamar batu pertama itu, lalu memainkan ilmu pedang menurut goresan gambar di kamar kedua dan begitu seterusnya, sekaligus ia telah keluarkan segenap ilmu yang telah dilihatnya, baik ilmu pedang, ilmu pukulan, ginkang, luekang dan sebagainya. Habis itu bahkan tenaga dalamnya masih terus bergolak, tanpa merasa ia terus mainkan segenap kepandayan yang dipelajarinya sebelumnya, baik ilmu pukulan jahat ajaran ibunya, Yam Yam Kang ajaran Chia Yan Hek, luekang yang diperolehnya dari boneka kayu, Kim Najil Hoat ajaran Si Ting Tong, Suat San Kiam Hoat, Kim Loh Tsu Hoat dan ilmu golok campur pedang ciptaannya sendiri, semuanya dikeluarkan. Di mana dia ingat, di situ juga lantas dimainkan, semuanya timbul sendiri tanpa banyak pikir dan dapat dilakukannya dengan bebas sesukanya. Makin main makin senang, sampai akhirnya ciwok bohtian terbahak-bahak sendiri dan berteriak, Hahaha, bagus ya, memang bagus tiba-tiba ada orang ikut menanggapi. Bohtian terkejut dan cepat berhenti main. Dilihatnya liong tocu dan bok tocu masing-masing sudah berdiri di pojok ruangan dan sedang memandangnya dengan rasa kejut dan girang. Cepat bohtian minta maaf, hamba telah berlaku sembrono, harap kedua tocu jangan marah, ternyata kedua tocu itu penuh air keringat, bajunya basah kuyuk, tempat di mana mereka berdiri juga penuh tetesan air. Maka liong tocu telah berkata, bakat ciwok pangcu yang aneh, sungguh harus dipuji. Terimalah ucapan selamat kami habis berkata dia lantas menjura. Cepat bok tocu ikut memberi hormat. Keruan ciwok bohtian terkejut, lekas-lekas ia pun berlutut dan balas menjura. Katanya, mengapa kedua tocu menjalankan penghormatan se-setinggi ini, mana hamba berani terima ciwok pangcu sil, silakan bangun kata liong tocu. Bohtian menurut dan merangkak bangun. Dilihatnya liong tocu juga hendak berbangkit kembali, tapi mendadak tergeliat dan jatuh terduduk di atas lantai. Begitu pula kedua tangan bok tocu tampak menahan tanah dan juga tidak kuat berbangkit. Hi, kenapakah kalian serut bohtian dengan khawatir? Cepat ia memayang bangun liong tocu. Lalu membangunkan bok tocu pula. Liong tocu tampak goyang-goyang kepala dan tersenyum. Lalu pejamkan matu dan mengumpulkan tenaga. Bok tocu juga lantas semadi mengumpulkan semangat. Bohhtian tak berani mengganggunya. Selang agak lama barulah terdengar bok tocu menghela nafas lega terus melompat bangun dan mendekati liong. Liong tocu serta merangkulnya. Liong tocu juga lantas membuka mata, kedua orang lantas saling berpelukan sambil bergelap tertawa, tampaknya girang tak terhingga. Sudah tentu bohtian tidak tahu apa sebabnya kedua orang itu sedemikian riang gembira, dia hanya ikut menyengir saja. Perlahan-lahan liong tocu lalu berdiri, katanya, Cio Pangcu, sudah berpuluh tahun kami berdua dirundung oleh suatu pertanyaan besar, tapi hari ini engkau telah dapat memecahkannya, sungguh kami merasa sangat berterima kasih, aku, aku memecahkan apa tanya bohtian dengan bingung. Buat apa Cio Pangcu mesti merendah hati ujar liong tocu dengan tersenyum. Engkau sudah berhasil menyelami lukisan bersyair hiap hek heng yang terukir di dinding batu ini, bukan saja engkau adalah orang pertama di dunia perselatan dewasa ini, Bahkan selain orang kosin angkatan tua yang mengukirkan lukisan ini sendiri, mungkin sejak dulu kala hingga sekarang jarang ada orang lain yang mampu memadai Cio Pangcu, ah, mana hamba berani menerima pujian setinggi itu sahut bohtian dengan gugup. Ucapan liong tocu ini bila didengar oleh pek yaya, tentu beliau akan sangat marah, apakah sebabnya tanya liong tocu dengan tertawa. Sebab pek yaya ingin disebut sebagai jago pedang nomor satu, jago wakang nomor satu, pendek kata serba nomor satu, sebaliknya hamba sedikit pun tidak becus apa-apa, Mana dapat dibandingkan dengan pek yaya, jadi tokoh nomor satu dunia perselatan selama ini adalah pek cucai dari suat sanpei. Hahaha tukas liong tocu dengan tertawa, dan sesudah saling pandang sekejap dengan bok tocu, lalu ia tanya kepada bohtian, tapi bagaimana menurut anggapan Cio Pangcu sendiri bohtian merenung sejenak, Kemudian menjawab, ilmu silap pek yaya sudah tentu sangat tinggi, tapi kalau mengaku sebagai jago nomor satu rasa-rasanya sih belum dapat, ya, memang, kata liong tocu. Melulu bicara tentang ilmu pedang, ilmu pukulan dan lewekang saja Cio Pangcu sendiri sudah sepuluh kali lebih tinggi daripada pek yayamu. Tentang huruf cebong di atas dinding ini, apa yang kami ketahui boleh dikata belum ada satu bagian daripada seluruhnya, Entah Cio Pangcu sudi memberi petunjuk atau tidak untuk sejenak celeboh tian memandangi liong tocu, lalu memandang bok tocu pula. Wajah kedua orang itu tampak sangat serius, sangat sungguh-sungguh, Tapi mengandung rasa khawatir-khawatir cemas pula seakan-akan takut kalau dirinya tak mau menerangkan rahasia rumusan lukisan itu. Maka ia lantas menjawab, tentu saja akan kuterangkan seluruhnya kepada kalian. Mula-mula aku memerhatikan cebong ini, seketika Tiong Chu hiat lantas berdenyut, Waktu ku pandang pula cebong yang itu, kontan Chi yang hiat lantas melonjak. Begitulah ia terus memberi penjelasan sambil menunjuk gambar-gambar berudu itu. Keruan liong dan bok tocu merasa bingung dan tidak mengerti. Melihat kedua orang tua itu mengunjuk rasa heran, Segera boh tian bertanya, Bagaimana, apakah rayanku salah kiranya apa yang dilihat oleh Cio Pangcu adalah, Adalah gambar-gambar cebong laka, jadi engkau tidak membaca tulisannya. Tapi mengapa Cio Pangcu dapat pula mengerjakan seluruh tai hian keng ini tanya liong tocu. Tidak, hamba tidak membacanya, sejak kecil hamba tidak sekolah, Sampai sekarang masih buta uruf, sungguh sangat memalukan, Sahut boh tian dengan wajah merah jengah. Hah, kau, kau buta uruf tanya liong tocu dan bok tocu sambil melonjak berbareng. Ya, aku tidak dapat membaca, jawab boh tian. Tapi sesudah pulang nanti tentu aku akan, akan minta asiu mengajar membaca padaku. Kalau tidak tentu aku akan selalu dicertawai orang, Melihat sikap pemuda itu sangat jujur dan tulus, Sedikit pun tiada tanda-tanda membohong mau tak mau kedua tocu itu harus percaya juga. Sungguh mereka tidak habis mengerti mengapa bisa terjadi demikian. Segera liong tocu bertanya pula, Jika kau buta uruf, mengapa kau dapat menyelami catatan-catatan di dalam ke-23 kamar batu sana, Siapakah yang menjelaskan artinya kepadamu tiada orang yang menjelaskan padaku, sahut boh tian. Ku dengar pekiaya membaca beberapa kalimat dan hoanto ayah dari kuantang itu pun mengucapkan beberapa kalimat, Begitu pula paman-paman dan mamak-mamak yang lain, Tapi semuanya aku tidak paham, maka aku tidak menaruh perhatian. Aku, aku hanya melihat gambarnya saja, Dalam keadaan ruwet mendadak hawa murni dalam tubuhku lantas bergolak dan berjalan menurut setiap gorsan gambar yang ku perhatikan, Kau buta uruf, tapi dapat membaca rumusan dalam lukisan itu, ini mana, mana bisa ujar bok tocu. Ya, jangan-jangan sudah suratan takdir atau celok pangcu ini memiliki pembawaan yang jenius kata liong tocu. Sejenak kemudian mendadak bok tocu membanting kaki sambil berseru, Aha, tahulah aku, pahamlah aku. To aku, kiranya demikianlah halnya untuk sejenak liong tocu tertegun. Tapi segera ia pun paham duduknya perkara. Seketika mereka berdua saling rangku lagi, air muka mereka tampak cemas-cemas dirang tercampur gegetun. Liong tocu lantas menoleh dan tanya cilok bohtian pula, Cilok pangcu, untunglah engkau tidak bisa membaca, maka dapatlah memecahkan persoalan yang penuh dekat teki ini. Sekarang matipun kami dapat tenteram dan takkan menyesal di alam baka, matipun dapat tenteram apa maksud kedua tocu tanya bohtian dengan bingung. Liong tocu menghela nafas perlahan, katanya, Kiranya tulisan-tulisan yang begitu banyak sesungguhnya tiada gunanya semua, setiap kalimatnya sengaja menyesatkan bagi siapapun yang membacanya. Akan tetapi setiap orang yang ingin memahami arti lukisan-lukisan itu sudah tentu ingin mempelajari arti daripada keterangan-keterangan yang tercatat di situ, jadi engkau maksudkan tulisan-tulisan itu sebenarnya tiada gunanya bohtian menegas dengan heran. Ya, bukan saja tak berguna, bahkan bisa bikin celaka, sahut liong tocu. Jika tidak demikian, tentu tidak percumalah jerih payah selama ini, ternyata tulisan yang kita anggap sebagai kitab tai hian keng ini sebenarnya bukan huruf cebong, tapi hanya, hanya garis-garis yang menunjukkan tempat hiatu yang bersangkutan, kata bok tocu. Ai, empat puluh tahun, empat puluh tahun telah lalu dengan percuma, begitulah kedua tocu itu saling pandang dengan penuh penyesalan, lesu sekali semangat mereka, sedikit pun tiada sikap kering dan berwibawa seperti waktu perjamuan lakpecok tempoh hari. Sebaliknya celok bohtian masih merasa bingung, ia tanya pula, orang itu sengaja menulis sebanyak ini di atas dinding untuk menyesatkan orang, entah apa tujuannya apa maksud tujuannya memang sukar dikatakan, ujar liong tocu. Boleh jadi lociampuo itu tidak ingin angkatan muda dapat mempelajari ilmu tinggalannya secara mudah, atau catatan-catatan itu sengaja ditambahkan lagi oleh seorang lain, mungkin juga lociampuo itu tidak suka orang sekolahan, maka sengaja memasang perangkap demikian supaya orang yang jujur dan polos sebagai ciopangcu mendapatkan pusaka tinggalannya ini, ya, maksud tujuan lociampuo itu benar-benar sangat mendalam dan sukar diterka, tukas boh tocu. Melihat kedua tocu itu sangat lesu dan gegetun, bohtian menjadi rikuh, katanya segera, kedua tocu, jika ilmu yang ku peroleh ini memang berguna, biarlah seluruhnya akan aku uraikan kepada kalian. Marilah kita kembali ke kamar batu pertama, tentu akan ku jelaskan tanpa merahasiakannya sedikitpun, maksud baik ciopangcu kami terima di dalam hati saja, sahut liong tocu dengan tersenyum getir. Seorang muda yang berjiwa tulus sebagai saudara cilik memang sudah sepantasnya mendapatkan ganjaran baik pula, perkembangan dunia perselatan di kemudian hari tentu pula akan banyak diharapkan tenagamu. Dengan demikian jerih payah kami selama ini tidaklah menjadi sia-sia, benar, teka-teki rumusan lukisan dinding ini sekarang sudah terpecahkan, cita-cita kami sudah terkabul. Baik saudara cilik yang berhasil meyakinkan atau kami adalah sama saja, demikian bok tocu menambahkan. Jika begitu, apakah seluk-beluk gambar-gambar cebong ini saja yang kuterangkan pada kalian, kata boh Tian dengan sungguh-sungguh. Ilmu sakti ini toh sudah mendapatkan ahli warisnya yang sejati, gambar-gambar itu sudah waktunya untuk berakhir, kata liong tocu dengan tersenyum haru. Saudara cilik, cobalah lihat lagi, waktu boh Tian berpaling dan memandang ke dinding, seketika ia terperanjat. Ternyata bubuk batu tampak rontok sedikit demi sedikit dari dinding batu itu, huruf-huruf cebong yang memenuhi dinding itu sekarang sudah tak keruan jadinya dan hanya tinggal sebagian kecil saja yang masih jelas. Hi, meng, mengapa bisa demikian serunya kaget? Soal ini biarlah kita bicarakan nanti, ujar bok tocu. Sekarang marilah kita menemui dulu para kesatria untuk mengumumkan kejadian ini, segera mereka bertiga keluar dari kamar batu itu dan menuju ke ruangan depan. Liong tocu lantas memerintahkan para muridnya berkumpul dan mengundang para kesatria yang tersebar di berbagai kamar batu itu. Kiranya tadi sesudah ciot boh tian berhasil memecahkan rumus ilmu sakti menurut lukisan dinding, tanpa merasa ia lantas mulai min. Liong dan bok tocu menjadi terkejut dan heran, segera Liong tocu maju mencobanya. Tapi saat itu boh tian sudah seperti keranjingan setan, begitu merasa diserang orang secara otomatis ia lantas melayani. Hanya beberapa jurus saja Liong tocu sudah merasa kewalahan, cepat bok tocu ikut maju mengerubut. Namun dengan ilmu silat kedua orang yang sudah tiada bandingannya di dunia persilatan itu ternyata masih tidak mampu melawan ilmu sakti yang baru saja dipahami ciot boh tian. Semakin dasyat mereka menyerang, semakin hebat pula perlawanan ciot boh tian. Angin dan tenaga pukulan mereka bertiga semuanya tersampuk ke atas dinding kamar sehingga permukaan di dinding yang berukiran itu tergetar sehingga ambrol. Begitulah sesudah mereka bertiga sampai di ruangan depan dan ambil tempat duduk masing-masing, para tamu dan muridnya berturut-turut juga sudah kumpul. Sekarang di ruangan besar itu telah berjubel-jubel dengan tokoh-tokoh bulim yang pernah mengunjungi Liong tocu selama tahun 1930-an tahun ini, selain sebagian kecil yang telah wafat karena usia lanjut, sisanya kini sudah ikut hadir di situ.